Oke guys, ini adalah persiapan terakhir sebelum gue pergi ke Amerika selama 1,5 hingga 2 bulan ke depan. Karena dalam hobi ini, tidak sedikit dari kita yang suatu saat harus meninggalkan peliharaan kita dalam jangka waktu yang relatif lama, baik itu karena pekerjaan, liburan, atau apapun itu. Ngomong-ngomong sebentar lagi lebaran loh. Nah, maintenance filter ini menurut gue pribadi adalah hal yang paling wajib dilakukan sebelum kita pergi dalam jangka waktu yang lama. Seperti yang pernah gue jelasin di video sebelumnya, maintenance filter itu pada umumnya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu maintenance besar dan maintenance kecil. Dimana maintenance kecil itu lebih ke proses penggantian busa atau water poliser yang kita gunakan untuk kolam atau akwarium kita, sedangkan maintenance besar itu lebih ke pembersihan filter kita secara keseluruhan, baik itu pre-filter, mekanikal, biofiltrasi, dan semua yang ada. Tergantung settingan filter masing-masing kolam atau akwarium yang ada di tempat kalian, untuk megatank ini, yang perlu dilakukan untuk maintenance besar itu hanya mengaduk static bed, lalu air adukan tersebut di backwash total, dan kemudian kita tinggal mengisi air di chamber static bed ini. Kemudian yaudah, selesai. Nah, untuk penggantian kos kaki dan filter floss itu dilakukan bersamaan dengan proses pengadukan static bed ini guys. Sedangkan untuk biomedia yang ada di megatank ini, itu tidak perlu dilakukan pembersihan karena disini kita menggunakan MBBR atau Moving Bed Bioreactor, dimana sistem ini dapat membersihkan diri dia sendiri atau bahasa lainnya self-cleaning. Untuk model kolam atau akwarium yang menggunakan sistem atau media konvensional, maintenance besar itu biasanya ya dengan cara mengangkat semua media pre-filter, lalu dibersihkan satu per satu, kemudian dimasukin lagi ke dalam ruang chambernya. Ini yang pernah gue lakukan di megatank yang lama, dan itu adalah pekerjaan yang sangat ribet menurut gue pribadi. Jadi waktu itu mikirin mau bersihin aja itu udah kena mental duluan, karena kita ngebayangin prosesnya itu waduh panjang deh kan begitu. Dan untuk bersihin biomedia konvensional, itu pun kurang lebih ya sama. Karena cepat atau lama, media biologi konvensional itu akan diselimuti oleh micro death spot. Nah kalian bisa cek penjelasan mengenai korelasi porositas, permeabilitas, SSA, dan juga micro death spot di video ini. Untuk kawan-kawan yang menggunakan biomedia konvensional, saran dari gue pribadi nih, saat kalian membersihkan biomedia kalian itu, sebaiknya kalian menggunakan air dari kolam itu sendiri. Dan jangan biarkan media biologi kalian itu kering. Semua ini dilakukan untuk menghindari terjadinya mini cycle. Apa itu mini cycle? Nah ini penjelasannya agak panjang, jadi gue akan taruh link video penjelasan mengenai apa itu mini cycle. Kalian bisa cek video ini. Oke, di bulan Desember kemarin, gue sempet ninggalin semua ini selama 2 minggu kurang lebih. Walaupun gue sudah membuat SOP, namun masih ada sedikit kekurangan dari SOP yang pernah gue buat kemarin. Setelah gue melakukan revisi dari pengalaman yang ada, gue akan memberikan mereka makan dengan porsi normal, namun hanya 2 kali dalam 1 minggu. Dan saat memberikan mereka makan, Bang Angga akan menemani Ridwan untuk memastikan semua makanan itu habis dan tidak ada yang tersisa dalam jangka waktu 10 hingga kurang lebih 15 menit lah ya. Nah, apabila ada makanan yang tersisa, makanan itu harus dikeluarkan dari dalam akwarium atau megatank. Awalnya itu gue mau melakukan pemberian makan seminggu sekali doang, tapi berhubung ini adalah ikan-ikan predator yang buas. Jadi kalau mereka terlalu lapar, mereka pun akan jadi semakin agresif ke ikan-ikan lain. Sehingga gue putusin kayaknya 1 minggu 2 kali itu juga harusnya aman lah. Toh juga ada Bang Angga yang mengerti ikan yang akan ikut mengawasi secara langsung saat pemberian makan. Ikan-ikan di megatank dan juga yang ada di akwarium pembesaran. Karena 3-4 hari puasa itu menurut gue masih sangat aman. Karena ikan yang mau dikirim ke luar kota nih, contoh ya, seperti dari Jakarta ke Pekanbaru, rata-rata sebelum pengiriman mereka itu dipuasain 3-4 hari. Dan kalau ikannya ukurannya lumayan besar ya, itu biasanya dipuasain 4-6 hari. Kurang lebih di sekitar segitu. Jadi untuk kawan-kawan yang lain nih, mungkin kalian bisa titip ke teman yang kalian percaya untuk memberi makan ikan-ikan kalian dan pesan ke mereka. Benar-benar itu harus ditungguin gitu. Jadi saat mereka makan ya tungguin benar-benar sampai habis. Kalau ada makanan yang kesisa, ya minta tolong itu dikeluarin makanan yang bersisanya. Dan kemudian sebaiknya kalian itu juga udah tentukan porsi makan ikan kalian sebelum kalian pergi jauh. Nah, kan kalian sendiri tuh yang tahu berapa banyak ikan kalian bisa makan. Yaudah, tinggal kalian masukin makanan ikan tersebut, dibagiin masing-masing porsinya ke dalam ziplock atau tupperware atau apapun itu. Sehingga orang yang kalian minta tolong atau yang akan membantu kalian, itu tinggal memberikan makanan sesuai porsi yang sudah kalian tentukan. Ini yang setiap penghobi harus antisipasi sih menurut gue pribadi. Karena kondisi setiap tempat itu berbeda-beda. Kalau tiba-tiba mati listrik gimana? Kalau tiba-tiba pompa rusak gimana? Nah, untuk gue pribadi rumah gue ini menggunakan genset. Sehingga problem saat mati listrik itu bukan menjadi sebuah kendala untuk gue pribadi. Nah, ini yang terakhir yang sering kelupa aneh. Kita tidak menitipkan pesan kepada orang yang kita minta tolong, kalau ada apa-apa gimana solusinya? Kalau ada koslet, kabel mana yang dicopot? Kalau airnya meluap, apa yang harus dimatikan? Kalau begini harus bagaimana? Kan seperti itu. Karena ujung-ujungnya itu kan akwarium kalian yang setting. Kalian yang tahu setupnya seperti apa. Orang lain belum tentu tahu kan seperti itu. Nah, begitu kalian pergi mereka nggak tahu apa-apa. Kan susah. Jadi selain kalian menjaga safety ikan kalian, kalian juga harus mempertimbangkan safety keluarga atau teman atau siapapun yang berada di dalam area tersebut. Gitu, jangan sampai kenapa-kenapa. Intinya kan seperti itu. Dan kalau ada kenapa-kenapa, apa tindakan yang mereka harus lakukan? Itu mereka udah harus tahu. Nggak mungkin kan tiba-tiba nungguin kalian angkat telepon gitu. Ternyata kalian lagi tidur, lagi apa, nggak angkat-angkat ternyata udah bablas. Nggak lucu kan? Jadi minimal mereka tahu tindakan pertama itu harus ngapain dulu. Baru nanti ya mereka tinggal telepon kalian. Oh ada begini-begini-begini, baru kalian bisa arahin lah. Ya kurang lebih seperti itu sih. Kesimpulannya, akan datang waktunya kita harus meninggalkan ikan peliharaan kita dalam jangka waktu yang lumayan lama. Dan kita juga harus sudah bisa mempersiapkan beberapa hal untuk mengurangi resiko atau hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan melakukan maintenance di filter kita, itu dapat mengurangi beban kerja filter kita. Dan juga itu dapat memaksimalkan kinerja filter tersebut. Kemudian dengan membatasi pakan, kita juga secara langsung mengurangi polutan atau kotoran yang ada di dalam ekosistem akwarium atau kolam kita. Karena lebih banyak kasus kejadian ikan itu mati karena overfeeding dibanding ikan mati karena underfeeding. Namun untuk penghobi ikan predator, ini agak-agak gimana ya? Ini harus disiasati sih intinya. Karena kalau ikan predator kita terlalu lapar, bisa-bisa tank matchnya itu yang menjadi korban. Ya sebenarnya kalian lah yang harusnya lebih mengerti mengenai temperamen ikan-ikan yang kalian pelihara. Bagusnya seperti apa, strateginya seperti apa, itu hanya kalian yang bisa menjawab. Seperti itu. Kemudian semakin sedikit populasi ikan yang kita pelihara di dalam suatu wadah, baik itu kolam, akwarium, megatank, atau apapun itu, semakin besar juga kemungkinan ikan itu bertahan hidup di saat listrik padam. Dan untuk kerusakan pompa nih, tiba-tiba pompanya mati, terus nggak ada sirkulasi, kan gitu. Itu dapat diakali dengan menggunakan lebih dari satu pompa atau alat backup lainnya. Seperti ya, wave maker, aerator, atau apapun itu. Itu intinya supaya tetap terjadi pergerakan air di permukaan, sehingga proses gas exchange itu tetap terjadi. Jadi mungkin itu aja yang bisa gue share ke kawan-kawan semua. Semoga apa yang gue share ini sedikit banyak dapat bermanfaat. Dan see you guys in my next video. Bye-bye. Sampai jumpa.